Hei teman-teman, jika kalian pernah menggunakan autopilot di penjelasan, kalian tahu bahwa mereka tidak benar-benar efisien. Karena, nah, seperti kalian bisa lihat di sini, jika saya menggunakan autopilot ini, kalian bisa melihat bahwa autopilot akan terus menggunakan thrusters, walaupun destinasi itu hanya di sana. Tapi saya menemukan solusi yang mudah. Jadi kalian ingin 2 block timer untuk solusi ini, timer pertama akan menggunakan setiap saat. Setiap saat itu akan menggunakan thrusters, kemudian menggunakan timer kedua. Kemudian timer kedua akan menggunakan setiap saat untuk menggunakan thrusters, kemudian memulai timer pertama lagi. Jadi seperti ini, seperti kalian bisa lihat di sini, jika saya menggunakan kontrol remote, kemudian memulai timer pertama, kalian bisa lihat bahwa drone akan menggunakan thrusters dari waktu ke waktu, seperti pemain manusia. Sekarang, ada beberapa kebiasaan untuk solusi ini. Autopilot tidak bisa menggunakan apa-apa di jalan-jalan ketika thrusters terlihat. Dan kedua, adalah bahwa akurasi autopilot akan sedikit rendah. Masalah akurasi tersebut dapat menjadi sederhana dengan menggunakan fungsi setup action. Tapi, benar-benar, bahwa seperti ini, tentu saja akan lebih murah untuk menggunakan autopilot di kapal. Sekarang, itu adalah bagaimana cara membuat kapal yang lebih murah di kapal yang lebih murah di kapal. Di pengurus tersebut. Saya pengurus tersebut. Terima kasih. Terima kasih.